Oke, hari ini kita akan membuat winder manual dari rail pancing Ini windernya Jadi, ini ada kunciannya Kemudian harganya Rp. 32.500 Jadi, kita akan bongkar ini Ini langsung kita bongkar Pertama, bagian Atas Ini agak lama Yang ini, karena derasnya banyak Nah, ini tidak dipakai Kalau teman-teman ada yang tetap seperti ini Dibiarkan utuh Kalau saya tidak, saya bongkar semua supaya lebih kecil, lebih simple Ini tidak dipakai Ini tidak dipakai Ini tidak dipakai Kemudian, ini kalau melawan jarum jam menguati Jadi, searah jarum jam Kendur ya Ini tidak dipakai Nah, ini tidak dipakai Dan ini Ada di sini Tidak dipakai Ini kita bongkar Ini tidak dipakai Ini tidak dipakai Kemudian ini juga harus kita bongkar Ini karena naik Maju mundur ya Jadi harus kita buang Ada dua Ini yang menahan Apa ya Inti tengah Supaya tidak Maju Tidak lepas Jadi ini yang akan kita pakai Nah, ini kita ambil Ini nanti yang akan kita pakai Kemudian ini harus kita bongkar Ingat bahwa Ini pemasangan pertama biasanya ada di sebelah kiri Dengan gagang di atas Kemudian Tang saya Ya, tang saya agak besar Wah, ini Ini bisa dipakai Bisa tidak Nah, sudah lepas Jadi yang mengakibatkan maju mundurnya ini adalah ini Jadi ini kita ambil Kita buang Ya Dan ini ada di sini sebenarnya Dia mengunci Ya, jadi ini kita buang Ini kita buang Ini kita buang Jadi hanya ini Kemudian kita pasang lagi Oke Sudah Kita kembalikan Ini agak besar Tidak punya yang kecil Yang kecil Yang kecil Rusak Karena obengnya jelek Jadi kalah sama Bautnya ya Oke Ini sudah Ini bisa dibuang Karena tidak dipakai Ya Ini tidak dipakai Jadi untuk mempersimpel Kemudian tahanannya nanti ada dua Satu Dua Ya Ini mau dipotong Ini yang panjang Ya Kalau mau dipotong silahkan Tapi dia terlalu panjang Bautnya pendek Jadi kalau mau dipotong Dibuang Tidak masalah Ya Seperti ini Kemudian Ini kita angklas Belikan lagi yang seperti ini Supaya tahanannya menjadi Tiga Satu Dua Tiga Ini kalau dipasang Tidak bisa tembus Ya Karena dia terlalu panjang Oke Sudah selesai Ini sebenarnya bisa dipotong Ya Ini mengganggu Biasanya mengganggu posisi tangan Kecuali kalau mau menggolong seperti ini ya Oke Ini Tadi kan sebelah kiri Kita tempatkan sebelah kanan Mana-mana Ini Pasang Tidak terlalu Mengunci ya Cukup Oke Nah Kemudian Ini kita pasang Ya Sorry Terbalik Perhatikan ya Ini nanti akan terpasang disini Bautnya ada dua Nah Ini pada dasarnya sudah selesai Kalau mau ditambah Atau diganti Rekan-rekan menggunakan ini Atau kawat Kemudian Membentuk hub Ya Pengait Silahkan Tapi harus dilas Masalahnya ini adalah tembaga Kemudian Ini sebelum dipasang Ini kita lepas Biringnya biarkan Ini harus dicuci bersih Kemudian Kemudian Kenapa seperti ini Harus di Amplas Ini untuk Pori-pori Supaya nanti Lem Kita gunakan nanti Lem G Supaya Ini yang ori usahakan Orisinil Kuat Kemudian Kemudian Kabel telpon Ya Kabel telpon Ukurannya Boleh Panjang Ini 10 cm Ya Kemudian Saya jadikan 9 Nah Bagian ujung Harus kita amplas Ini harus kabel telpon Yang kuat Kemudian kita Bengkokkan Seperti ini Kembalikan lagi Ya Nah Seperti ini Ini jadinya adalah 7,5 Agak panjang Di kita Masalah Agak pendek Juga tidak Masalah Kemudian Ini kita kembalikan Ini kita kembalikan Dulu Kemudian Ini kita tempatkan Di sini Ini nantikan Posisinya Seperti ini Ya Nah Ini kita Tambah Yaitu L Aduh Terlalu kuat L Seperti ini Ya Ini untuk Tahanan Supaya nanti Ketika ditarik Dia tidak Mudah lepas Oke Seperti ini Ini yang tidak Dipakai Kemudian Benang jahit Ya Ingat Benang jahit Jangan yang seribuan Mudah Putus ya Kita berbicara Yang bagus Sajalah Ini dililiti Sampai Banyak sekali Sangat banyak Kalau bisa Bual Sambil ditarik Jangan Renggang Untuk posisi Apa namanya Meliliti Dengan benang jahit Karena Kalau Renggang Nanti Ya Mudah Lepas Ini sudah cukup Agak banyak Kita Tambah Lagi Karena Kekuatannya Ya Nanti Ada Disini Coba Cek Lagi Tambah Lagi Sampai Banyak Cukup Ya Kemudian Nah Ini Agak Awan Maksudnya Kalau ini Kita Lem Dia Nempel Kesini Ya Kurang Bagus Bisa Membuat Terkunci Ini Langsung Ingat Hati-hati Dan Agak Banyak Diperhatikan Yang bagian L itu Nekuknya Ke arah Kanan Ya Karena Penggulungannya Nanti Seperti ini Dia sudah Tertahan Putarannya Ke kanan Dia Otomatis Tertahan Tapi Kalau terbalik Tidak Masalah Agak Banyak Supaya Cepat Kering Kemudian Ini Kita Luruskan Sudah Kita Kembalikan Lagi Kemudian Ini Kita Pasang Tuh Bisa Ditambah Hiring Supaya Ini Tertahannya Lebih Banyak Hiring Atau Polaker Ini Pada Dasarnya Sudah Selesai Terlalu Kenceng Kemudian Poinnya Ini Diberhatikan Jadi Kita Sesuaikan Dia Poinnya Supaya Ini Ya Sudah Beberapa Kendala Biasanya Kalau Ini Ada Di Sebelah Kanan Ya Dia Tertahan Jadi Dia Keluar Sendiri Kalau Yang Seperti Ini Penggulungan Seperti Ini Atau Seperti Ini Dia Aman Jadi Sudah Selesai Ini Sekarang Kita Coba Rasionya Perbandingannya Ini Ujung Hook Ada Di Sebelah Di Di Bawah Ini Kita Coba Satu Kali Putaran Ini Dapat Berapa Satu Dua Tiga Ini Perhatikan Tiga Empat Ini Masih Di Sini Lima Jadi Ini Lima Satu Kali Putaran Dapat Lima Kali Putaran Karet Nah Yang Winder Ini Pegangnya Seperti Ini Beda Ini Saya Tempatkan Di Bawah Ini Ada Di Sebelah Sini Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Jadi Ini Dapat Sepuluh Jadi Itulah Kenapa Ini Penggulungannya Lebih Enak Karena Karetnya Tertahan Kesana Kita Belumnya Seperti Ini Kalau Ini Sama Saja Kalau Nanti Sudah Terbiasa Ini Seperti Ini Jadi Beda Kalau Mau Ditahan Seperti Ini Tidak Bisa Karena Tertahan Gagang Nah Kekuatannya Sama Ini Ya Ini Harga 35.000 Ada Yang Mungkin Jualnya 45.000 Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Tidak 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 Tidak